Jangan lupa subscribe YouTube Medcom ID dan nyalakan lonceng notifikasi. Dik telah menetapkan saudara HS sebagai tersangka. Ini setelah melalui proses penyelidikan, penyelidikan, kemudian dilaksanakan gelar perkara. Penyidik telah memutuskan itu kemarin, kemudian akan segera dilakukan pemanggilan kepada saudara HS untuk diperiksa sebagai tersangka. Terima kasih. Medcom.id, a part of media news. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.